Pemirsa Barasrim Mabes Polri hari ini memeriksa tujuh terpidana kasus Vina di Cirebon, di Lapas Bandung, Kebonwaru, dan Lapas Cilegong. Ketujuh terpidana ini menjalani pemeriksaan di dua lokasi lapas yang berbeda. Barasrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di dua lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas yang berbeda pada hari ini. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang diajukan oleh tim kuasa hukum para terpidana terkait dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Aib dan Dedek, yang selama ini dianggap sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap lima dari tujuh terpidana yaitu Rifaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Suprianto dilakukan di Lapas Bandung, Kebonwaru. Sementara itu dua terpidana lainnya, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Proses ini dilakukan secara bersamaan untuk mempermudah investigasi dan memastikan semua pihak yang terlibat dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Saksi-saksi yang melihat mereka ada di rumah PRT, mereka bersama-sama dengan mereka, dan juga saksi di sekitar lokasi yang tidak melihat ada peristiwa itu. Jadi dua-dua ini kami hadirkan. Satu sisi mereka beralibi ada di rumah PRT, sehingga peristiwa itu kalau pembunuhan mereka tidak ada di flyover itu, di lingkungan atau di SMP Negeri 11 itu. Yang kedua, ada juga saksi yang kami hadirkan bahwa melihat dan menyatakan peristiwa kejar-kejaran, timpukan batu, dan yang lain itu tidak ada. Agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani, mewakili kru yang sedang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.